Produk domestik bruto adalah total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu. Setiap negara melaporkan datanya dalam mata uangnya sendiri. PDB biasanya digunakan untuk menentukan kinerja ekonomi seluruh negara atau wilayah dan untuk membuat perbandingan internasional. Dalam metode ini, nilai tukar pasar digunakan untuk konversi, tanpa memperhitungkan perbedaan biaya hidup di berbagai negara. Sedangkan paritas daya beli atau PPP bisa dibilang lebih berguna ketika membandingkan perbedaan standar hidup antar negara, karena PPP memperhitungkan biaya relatif barang lokal, jasa dan tingkat inflasi negara tersebut daripada menggunakan nilai tukar pasar internasional yang dapat mendistorsi perbedaan nyata dalam pendapatan per kapita. Namun, hal ini terbatas ketika mengukur arus keuangan antar negara dan ketika membandingkan kualitas barang yang sama antar negara. Berikut 50 negara ekonomi teratas berdasarkan proyeksi PDB Paritas Daya Beli pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!